Masa hari bersinatang, burung berjik jawa senang Masa berkata bunga di badan, semua mengajak kepada kita Kan memuji nama Tuhan yang kisah, kan memuji nama Tuhan yang kisah Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak dan selamat hari minggu untuk kita semua Sebelum kita memulai ibadah, kakak mau tanya dulu Apa kabarnya hari ini adik-adik? Suka cita, suka cita, hallelujah Sekali lagi, suka cita, suka cita, hallelujah Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari minggu ini Kakak mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi Dari lagu Kasih Yesus, Manis dan Indah Ada yang tahu? Baiklah, kalau tahu mari kita bernyanyi dari 1, 2, 3 Kasih Yesus, Manis dan Indah Kasih Yesus, Manis dan Indah Kasih Yesus, Manis dan Indah Oh, 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 sungguh indah Oh, oh, oh Lebih tinggi dari langit Lebih dalam dari lautan Lebih tua dari samudera Oh, oh, oh Kasih Yesus Oh, oh, oh Kasih Yesus Oh, oh, oh Kasih Yesus Nah, adik-adik Tadi kita sudah mendengarkan Lagu Kasih Yesus, Manis dan Indah Dan sekarang kita akan berdoa Untuk memulai ibadah kita Yang dibawakan oleh Kak Desi Untuk itu, Kakak minta Mari kita lipat tangan Tutup matanya Dan kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan Atas penyertaanmu kepada kami Sehingga pada hari ini Kami dapat berkumpul Walaupun kami melakukannya secara online Untuk memuji-Mu Dan memuliakan namamu Tuhan Kiranya Tuhan memimpin Dan menyertai ibadah ini Dari awal, pertengahan Hingga selesai nanti, Tuhan Kami serahkan ibadah ini, Tuhan Kedalam tangan kuasamu Dan ampunilah dosa-dosa kami, Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Selamat pagi adik-adik Wah senang sekali Hari ini kita ketemu lagi ya Nah hari ini siapa yang udah gak sabaran Mau dengar cerita tentang firman Tuhan Oke Kalau udah siap Adik-adiknya udah pada pegang buku Alkitabnya belum? Wah hebat Oke Kalau begitu Sebelum kita membaca Alkitab Kak Fani mau mengajak adik-adik semua Untuk berdoa terlebih dahulu ya Ambil sikap berdoanya yuk Lipat tangannya Tutup matanya Mari kita berdoa Selamat pagi Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Hari ini kami boleh mengikuti impak Sekarang kami mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan Tolong kami Tuhan Supaya kami mengerti isi cerita yang akan kami dengarkan Terima kasih Tuhan Yesus yang baik Amin Ya adik-adik Bacaan Alkitab kita hari ini Terambil dari kitab perjanjian baru Dari Matius Matius pasal yang ke-20 Ayat yang pertama Sampai dengan ayatnya yang ke-16 Matius pasal yang ke-20 Ayatnya yang pertama Sampai dengan ayatnya yang ke-16 Nah bacaan kita hari ini Kita akan lihat dalam bentuk sebuah tayangan video Mari kita saksikan bersama-sama Matius 20 Ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-16 Yang menyatakan Ada pun hal kerajaan sorga Sama seperti seorang tuan rumah Yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja Untuk kebun anggurnya Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu Mengenai upah sedinar sehari Ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya Kira-kira pukul 9 pagi Ia keluar pula Dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar Katanya kepada mereka Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku Dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu Dan mereka pun pergi Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang Ia keluar pula Dan melakukan sama seperti tadi Kira-kira pukul 5 petang Ia keluar lagi Dan mendapati orang-orang lain pula Katanya kepada mereka Mengapa kamu menganggur saja disini sepanjang hari Kata mereka kepadanya Karena tidak ada orang mengupah kami Katanya kepada mereka Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku Ketika hari malam Tuhan itu berkata kepada mandurnya Panggillah pekerja-pekerja itu Dan bayarkan upah mereka Mulai dengan mereka yang masuk terakhir Hingga mereka yang masuk terdahulu Maka datalah mereka yang mulai bekerja Kira-kira pukul 5 Dan mereka menerima masing-masing 1 dinar Kemudian datalah mereka yang masuk terdahulu Sangkanya akan mendapat lebih banyak Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga Ketika mereka menerimanya Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu Katanya Mereka yang masuk terakhir ini Hanya bekerja 1 jam Dan engkau menyamakan mereka dengan kami Yang sehari bekerja berat Dan menanggung panas terik matahari Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka Saudara Aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari Ambillah bagianmu dan pergilah Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini Sama seperti kepadamu Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku Atau iri hatikah engkau Karena aku murah hati Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu Dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir Nah adik-adik Tadi kita sudah saksikan bacaan Alkitab kita Lewat sebuah tayangan video Kak Fani mau tanya Di dalam video itu ada siapa aja tokohnya? Ada si Tuhan pemilik kebun anggur Lalu ada siapa lagi? Para pekerja-pekerja yang bekerja di kebun anggur itu sendiri Nah adik-adik Melalui bacaan Alkitab ini Tuhan Yesus Mau mengajarkan sikat rendah hati Kepada para murid-muridnya Dan juga kepada kita semua Termasuk Kak Fani Dan juga adik-adik semua yang ada di rumah Tuhan mau kasih tau Bahwa Tuhan mau memakai siapa saja Untuk melakukan pekerjaan pelayanannya Tuhan tidak pilih-pilih kasih Tuhan mau memakai orang yang mampu Maupun orang yang tidak mampu Untuk melakukan pelayanannya Termasuk Kak Fani dan juga adik-adik semua Kita semua sudah dikaruniakan Tuhan Kemampuan, bakat, dan talenta Untuk memuliakan nama Tuhan Lewat bakat dan kemampuan yang kita miliki Seperti adik-adik yang dikasih Tuhan Tuhan, talenta, pandai bernyanyi Terus apalagi Pandai baca puisi Pandai berdoa Terus apalagi ya Pandai bermain peran Pandai menggambar Pandai melukis Dan masih banyak lagi Kemampuan dan talenta yang Tuhan anugerahkan Kepada anak-anaknya Nah, melalui talenta itu Tuhan mau kita menyenangkan hati Tuhan Memuliakan nama Tuhan Tapi Dengan talenta yang kita miliki Kita juga harus tetap ingat adik-adik Kita tidak boleh sombong Ya Kita tidak boleh sombong Misalnya nih Di sekolah Kita pandai bernyanyi Si A pandai nyanyi Terus dia dengar namanya Si B dan si C nyanyi Ih, suaranya jeleh Itu nyanyinya salah Kayak aku dong Aku kan nyanyinya bagus Suaraku bagus Nah, sikap seperti itu Sikap yang Tidak baik Tuhan tidak senang kepada anak-anak yang seperti itu Justru Tuhan Yesus akan sayang dan senang Kepada anak-anak Yang memuliakan Tuhan Dengan talenta yang Tuhan berikan Dengan kerendahan hati Tidak sombong Dan Tuhan juga akan sayang Kepada anak-anak yang mau bangkit dari rasa malas Nah ya Jadi jangan ada yang malas-malas ya adik-adik ya Apalagi bantu mama dan papanya di rumah Oke Nah, adik-adik harus ingat Bahwa adik-adik Senantiasa dipakai Tuhan Untuk memuliakan Tuhan Dengan talenta dan karunia yang Tuhan berikan Adik-adik harus ingat Bahwa hidup adik-adik Senantiasa diberkati Tuhan Dengan orang-orang yang ada di sekitar kita Dengan talenta yang kita miliki Kita bisa menyenangkan hati-hati Tuhan Demikian cerita hari ini dari Kavani Semoga melalui firman Tuhan hari ini Kita semua senantiasa diberkati Dan selalu diingatkan Untuk menjadi orang yang baik Dan orang yang tidak sombong Selamat pagi Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton 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 Sudah siap belum persembahannya? Kalau sudah siap Sambil nanti persembahan dikumpulkan Kita juga akan bernyanyi Dari Gita Bakti 80 Mari bawa persembahan Yuk kita siapkan Yuk kita siapkan persembahan kita Mari bawa persembahan Terima kasih telah menonton Tuhan ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hari ini keluar rumah Terima kasih telah menonton Tuhaniel donde� Clyguan aman Terima kasih.